Oke lor, ini ada kecelakaan helikopter yang ditumpangi oleh Kapolda Jambi. Jelang evakuasi rombongan Kapolda Jambi, Polres Merangin telah menyiapkan tempat pendaratan helikopter untuk evakuasi. Dan juga menyiapkan ruangan di rumah sakit Abunjani Bangko. Kemana informasinya? Kita pantau. Di pantauan, Bang Jek. Kabupaten Merangin yang salah satu titik terdekat tempat melakukan evakuasi rombongan Kapolda Jambi yang helikopternya mendarat darurat di tengah hutan Tamiayi pada minggu kemarin. Kini Polres Merangin juga melakukan persiapan alternatif untuk mendaratnya helikopter evakuasi. Untuk titik pendaratan helikopter evakuasi di Kabupaten Merangin, disediakan dua lokasi, yakni halaman kantor Bupaten Merangin dan lapangan Koni Merangin. Selain itu, rumah sakit Kolonel Abunjani Bangko juga telah melakukan persiapan ruangan untuk menerima rombongan Kapolda Jambi yang mengalami luka-luka dan beberapa ruangan juga telah disiapkan. Untuk jarak tempat mendaratnya helikopter evakuasi dari rumah sakit Kolonel Abunjani Bangko, titik mendarat pertama yakni lapangan kantor Bupaten Merangin, sekitar satu kilometer. Sedangkan jarak lokasi mendarat kedua yakni lapangan Koni Bangko berjarak sekitar 10 kilometer.